Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky Oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan Semoga kalian senantiasa sehat selalu Oke di video saya kali ini Saya akan berbagi tips dan trik Bagaimana cara skill clap Atau skur clap Dengan cepat dan mudah Dengan menggunakan bore Nah ini adalah silindri headnya Punyanya onda bit Nah ini sudah saya bersihkan sambil-sambilnya Pertama-tama untuk Cara skur clapnya Ini harus kita cekin dulu ya Mana clap yang harus di skur Dan mana clap yang tidak harus di skur Tapi kalau untuk rata-rata Harus di skur ya Keduanya Biar hasilnya bisa maksimal Cara pengecekannya bagaimana mas Dengan cara bisa dimasukkan bensin dari lubang inteknya Terus kita cek disini Apakah ada rembesan atau enggak Kalau ada rembesan otomatis Clap kalian bocor ya Kalau nggak ada rembesan berarti clap kalian bagus Itu untuk cara manual ya Kalau untuk cara lebih presisinya Kayak gini ya mas ku ya Kita taruh besin di atasnya kayak gini Sampai penuh ya Terus tinggal kita semprot pakai angin kompresor ya Dari lubang inteknya atau lubang eksosnya Ya kayak gini Mas ku Bisa di cek ya Ini ada sedikit kayak gelembung ya Nah itu gelembung kelihatan ya Berarti clap kalian bocor nih mas ku Jadi kompresinya nggak bisa padet Terus tenaganya nggak bisa maksimal Otomatis boros di bensin juga Dan tarikannya kurang enak ya mas ku ya Yang egg juga bocor nih Jadi kita akan melakukan Skur clap di clip clap in dan clap egg ya mas ku Oke simak terus video dari saya Jangan di skip-skip Biar kalian paham bagaimana cara untuk skur clap Dan pembongkarannya gimana ya Dan step-stepnya gimana Pertama-tama kita akan ngebuka dulu Baut 10 nya ini ya Baut penahan nokken asnya Dengan menggunakan kunci T10 bisa Dan bisa juga menggunakan kunci shock 10 ya Kita buka dulu ya Dengan menggunakan kunci shock 10 Nah udah kelepas mas ku Lanjut kita akan melepas tahanan temelarnya ya Kita akan melepas juga tahanan temelarnya Dengan cara bisa menggunakan baut 8 Diteratkan Tapi saya anjurkan pakai obeng main kecil aja ya Biar cepet mas ku Nah udah kelepas kan Gampang banget mas ku Bisa dilihat ya di dalamnya sini ada kayak teratnya ya Nah itu sebenarnya untuk melepasnya Tapi saya anjurkan pakai obeng main aja kayak gini Biar cepet Biar mudah mas ku Nah bisa dilihat ini in-act nya sama aja ya Gak ada perbedaan ya mas ku ya Nah untuk temelarnya sendiri ada perbedaan ya Di temelar in sama temelar act Di temelar act ada punculannya kayak gini mas ku Jangan sampai terbalik itu ADS nya ya Sedangkan clap in gak ada ya mas ku ya Gak ada punculannya Atau gak ada tonjolannya ya Jadi Jangan sampai terbalik ya Di temelar in Dipasang ke act Jadi otomatis suara mesin kalian pasti akan kasar ya mas ku ya Lanjut kita akan lepas noken sama kancingannya ini ya mas ku Sorry ya suaranya agak serak soalnya Badannya kurang fit mas ku Beberapa hari ini kurang fit badannya Jadi suaranya agak serak-serak sedikit Kita lepaskan jingannya dengan menggunakan T12 Kita tekan aja ke dalam Atau kita hentakan Udah kelepas dia Dan jangan lupa kasih Itu ya Janggelan atau Kalau bahasa jawanya sih gombal Bukan gombalin loh ya Kita amankan dulu buku macannya ya Dengan cara seperti ini mas ku Cara ngelepasnya ya Oh nokenya udah ngelepas nih Kita taruh Kain Kayak gini ya Terus tinggal kita Tekan ke dalam Kita hentakan Atau kita pukul ke dalam kayak gini Nah Nah udah kelepas dia Gampang banget kan mas ku ya Cara ngelepas Perklatnya ya Dengan cara manual ini Kita amankan dulu ya Buku macannya Kalau bahasa jawa Kalau bahasa bengkelnya sih Buku macan ini mas ku Atau spei Lanjut Kita akan melakukan pengecekan di klepnya ya Apakah klepnya Di bosnya ini Kocak atau enggak Dan kita cek juga Kondisi klepnya ya Masih tebel atau udah tipis Kalau udah tipis Memang saya hancurkan Untuk dilakukan penggantian aja Soalnya kalau udah tipis Kita skur Hasilnya gak bisa maksimal ya Malah yang ada Malah akan bocor ya Nah ini dia Klep innya Ini bocor nih Mas ku udah pasti Soalnya hitam Terus ada banyak keraknya nih Nah bisa dilihat nih Kerak-keraknya nih Ini berarti Klep kalian ini bocor nih Kalau yang egg nih Gak begitu ya Masih bagus Yang paling bocor Yang parah ini Yang in Ternyata Klep in Dan klep egg Klep in yang gitu ya Yang bocor tadi ya Ini yang in Kita bersihkan aja dulu Semuanya Kalau udah bersih Tinggal kita siapkan alatnya ya Kita pasang selang kayak gini ya Ke mata bornya ya Kita pasang kayak gini Terus kita kasih obat skur Untuk skur Untuk skur dengan menggunakan bor ini Jangan lama-lama ya Mas ku ya Cukup 2 menit aja Udah jadi Atau 50 kali ketukan Kalau di Anjurannya ya Anjurannya di motor Atau anjuran skur klep Itu 50 kali ya 50 kali ketukan Naik turun Itu udah cukup Nah kita pasangnya kayak gini ya Di mata bornya Kita pasang selang kayak gini Kita cari selang yang sekiranya Pas ya Di klepnya Gak terlalu rapat Dan gak terlalu longgar Jadi pada saat kita skur klep Klepnya gak Gak lepas-lepas gitu Mas ku Untuk obat skurnya Kita gunakan yang kasar dulu Baru kita Untuk step yang kedua Kita gunakan obat skur yang halus ya Ini saya menggunakan Obat skur yang kasar dulu ya Untuk ngalusin Atau untuk ngeratain Bagian yang gak rata Di Kelingan Kalau basah bengkelnya Biasanya kelingan Gampang banget kok mas ku Cara skur klepnya ini Kalau di waktu itu Biasanya 2 menit aja Udah cukup ya Udah cukup Udah rata Atau di hitung ketukan 50 kali ketukan Naik turun Kayak naiknya Satu Terus Turunnya lagi Terus naik lagi Itu dihitung 2 ya Satu Dua Tiga Empat Itu ya Naik turunnya ya Itu 50 kali ketukan Udah cukup Kalau di waktu Ya sekitar 2 menitan Udah cukup lah Pakai board Kalau manual sih Itu ya Lama ya Terus Juga Ngebutuhin tenaga yang lebih Untuk Sekarang kan Udah ada board Jadi lebih Enak Nah ini adalah Obat skur yang kedua Yang halus Kita kasih aja langsung Nggak apa-apa kok mas ku Kalau bercampur ini Nggak apa-apa Kan fungsinya yang halus ini Cuma untuk Ngalusin ya Tapi kalau untuk Lebih Enaknya Atau lebih Pastinya Kalau Bisa sih Dipersihin aja dulu ya Jangan tiru Contoh kayak gini ya Nggak baik Tapi sebenarnya sih Nggak apa-apa sih mas ku ya Kan udah masuk Obat halus ya Jadi Bisa ngeratain Pasti rata nih Pasti rata Pasti halus Pasti bagus nih Hasilnya Lanjut Kita akan Lakukan yang In ya Kita skur Pakai obat yang halus Yang in 50 kali ketukan ya Atau sekitar 2 menit Nah cukup Atau sampai Nggak ada bunyinya mas ku Kalau Kalian bingung Hitung Ya Di skur aja sampai Nggak keluar bunyinya Kan kalau di skur pertama Kan bunyi Krak gitu ya Itu Obat skurnya Masih ada Kalau udah Nggak bunyi Berarti obat skurnya Udah habis Dan kemungkinan besar Udah rata mas ku Nah ini udah selesai semuanya Tinggal kita bersihkan Dan kita Cek hasilnya ya Di klepnya Sama di kelingannya Kita bersihkan aja dulu ya Semuanya Jangan sampai ada Obat skur yang tersisa ya mas ku Soalnya bahaya nih Kalau masih ada sisa Obat skur Terus Hasilnya itu Efeknya loh mas ya Yang saya bilang efeknya Akan merusak mesin Soalnya obat skur itu Bahaya kalau Masuk ke mesin Bisa Aus ntar Komponennya Kita akan bersihkan Sampai bersih ya Kalau perlu Pakai cleaner juga Nggak apa-apa mas ku Biar hasilnya Lebih maksimal Biar nggak ada Sisa-sisa Obat skur Yang nempel Di dalamnya ya Kita puas juga Biar besi Kita bersihkan Pakai bensin Jangan sampai ada Obat skur yang ketinggal ya mas ku Sangat bahaya sekali Kalau ada obat skur Yang ketinggal ya Nah ini saya pakai cleaner Untuk ngebersihinnya Biar hasilnya Lebih maksimal ya Dan saya ingatkan lagi ya Bagi kalian yang baru berkabung Dengan channelnya Kiki Rizky Silahkan kalian subscribe Channelnya Kiki Rizky Dan bunyikan notifikasi Terima kasih lonceng Agar kalian Nggak ketinggalan info Terupdate terbaru Seputaran otomotif Dari saya Kiki Rizky Dan share ke teman-teman kalian Jika video ini Sekiranya bermanfaat ya Mas ku Oke lanjut Kita akan Melakukan Pembersihannya ya Sekaligus Kita akan cek juga Bagaimana hasil Skur clapnya tadi Nah bisa dilihat nih Sudah rata semuanya ya Mas ku ya In eknya Sudah rata semuanya Nah ini dia Clap innya Sudah rata semuanya ya Nggak ada yang Nggak nempel Ini clap eknya Rata semuanya mas ku Dijamin Nggak akan bocor nih mas ku Kalau sudah rata Kayak gini Lanjut kita akan Melakukan penggantian Sil clapnya ya Untuk sil clapnya ini Wajib diganti ya Biar Nggak Berasap ya Soalnya ini kan Tadi udah Keras Jadi kita ganti aja Biar hasilnya maksimal Untuk harganya sendiri Murah kok masuk Sekitar 8 ribuan Untuk sil clapnya ini Kita lepas dengan menggunakan kunci Teng cucut ya Kita gunakan tang cucut Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu semuanya Dengan Bensin Dan angin kompresor Sekaligus kita cleaner juga Biar Sisa-sisa tadi Kotoran Atau sisa obat skurnya Biar hilang semua Soalnya harus Bener-bener bersih ya Dari obat skur Takutnya kalau masih ada Sisa obat skur Yang masih nempel Di silinder headnya Ntar akan rusak Silinder headnya malahan Jadi harus bener-bener Bersih ya Masku Lanjut kita akan Melakukan pemasangan Sil clapnya ya Sil clapnya kita pasang Semuanya Yang in-act Cara masangnya juga Sudah gampang banget Tinggal dorong aja Masuk Sudah masuk Kita pasang yang in Dan sudah beres Semuanya Tinggal kita pasang Clap dan Pairnya juga Kita bersihkan dulu Jangan sampai ada kotoran Yang masih nempel Yang masih nempel ya Soalnya bahaya Wah Wah masku ini Keliru Yang Eko dipasang Yang Aduh Gimana nih Kita pasang Pairnya dan Kancingannya Untuk yang udah profesional Cukup tekan aja Ya kayak gini ya Kayak gini ya Gak masuk nih Gampang banget Soalnya Pairnya ini Gak begitu keras ya Gak kayak vario Kalau vario tuh Keras banget Jadi harus Harus pakai Kunci ya Kalau David ini Gampang kok Masuk Pairnya empuk Jadi Cukup ditekan Kedalam aja Udah masuk Gak usah pakai Special tool Kalau saya Masangnya sih Kayak gini ya Biasanya Soalnya Pairnya kan empuk Gak terlalu Keras Jadi Saya masangnya cukup Saya tekan Pakai jempolan aja Udah masuk dia Nah udah beres semuanya Terus kita cek juga Apakah Udah pas Apa belum Nah udah pas Semuanya Tinggal kita Lakukan pengecekan Kebocorannya ya Dengan cara Seperti awal tadi ya Kita kasih Genshin Di atasnya Terus kita Semprot pakai Angin kompresor ya Ini adalah Cara untuk Lebih presisinya Masku Kita cek Apakah ada Gelebungnya Nah Gak ada Gelebungnya Sama sekali Ini masku Jadi Pasti Gak akan Pocor ya Nah ini dia Bisa di cek Gak akan Gak ada Gelebungnya Sama sekali ya Udah bagus banget nih Tinggal kita Pasang Noken Dan Timlernya aja Udah beres Masku Oke Saya ingatkan lagi ya Bagi kalian Yang baru Bergabung dengan Channelnya Kiki Rizky Silahkan kalian Subscribe Channelnya Kiki Rizky Dan Gunyikan notifikasi Loceng Agar kalian Gak ketinggalan info Terupdate Terbaru Sepotaran otomotif Dan Saya Kiki Rizky Dan Tekan jempol Ke atas Jika kalian Suka Video ini Dan Share ke Teman-teman Kalian Jika video ini Sekiranya Bermanfaat Nah Untuk Masang Nokennya Kayak gini ya Tinggal kita Pasikan Terus Kita Lanjut Kita Akan Pasang Mur Pengancingannya Ya Oh Kok Iya Bener Mur Baut Yang Bener Tuh Ini dia Yang X Jangan Sampai Kebalik Yang X Ada Tonjolannya Kita Pasang Kayak Ini Terus Yang In Ada Tulisannya Kok Mas Gue I Sama E Tulisannya Yang I Untuk In Yang E Untuk Ex Ex Panjangannya Itu Intex Sama Ex 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 Yang Ada Bekas Sebelah Mana Nah Kalau Bekas Ada Kesekannya Itu Yang Atas Itu Biasanya Yang Ex Ex Tinggal Kita Dorong Sampai Mentok Kayak Gini Sudah Beres Mas Gue Gampang Banget Cara Skur Club Dan Cara Pembukarannya Mas Oke Jika Kalian Suka Silahkan Kalian Subscribe Channel Kiki Rizki Dan Bunyikan Notifikasi Lonceng Agar Kalian Gak Ketinggalan Info Terupdate Terbaru Seputaran Otomotif Dari Saya Kiki Rizki Oke Di Next Video Kita Akan Ngebahas Tentang Honda PCX Honda PCX Yang Build up CVT Kayak Apa Dan Cara Membukarannya Kayak Apa Kita Kita Akan Pertemu Di Next Video Selanjutnya Oke Selamat L渠 Sonde S S S S S S S S S selamat menikmati